Kurang dari sebulan pelaksanaan pemilu serentak, Badan Pengawas Pemilu bawah selu provinsi Jawa Tengah temukan banyak pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pada tahap kampanye. Pemasangan alat perlagak kampanye yang tak sesuai ketentuan juga masih mendominasi tingginya angka pelanggaran dan melalui diproses dengan sanksi administratif. Sementara itu, 6 kasus pidana pemilu juga telah mendapatkan keputusan hukum yang ingkrah. Yang terkait dengan pidana pemilu, yang sudah proses sampai ingkrah itu ada 6 kasus di beberapa kota-kota. Saya ingat ada di mana? Duelali, di Wonosobo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal. Sudah naik sampai kemudian dan sudah berkuatan hukum tetap. Variasi memang, ada yang politik uang, ada yang kemudian fasilitas sempurna, ada yang melibatkan kepala desa, itu sudah naik dan sudah ingkrah. Bawaslu menghimbau agar masyarakat lebih terlibat aktif dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Dengan pengawasan aktif, pemilu serentak diharapkan tak hanya berhasil dari segi tingkat partisipasi, namun juga menjadi pemilu yang berkualitas. Duda Edianto melaporkan untuk NET.